Kali ini, tetangga spesial kita seorang Indonesian Idol yang pernah gue juriin waktu dia berumur 13 tahun. Ini dia, Roni Parulia. Penolakan dan kegagalan ternyata sering dialami oleh seorang Roni. Dan kesuksesannya pun bermulai ketika dia memanjatkan doa ke Tuhan dikala ibundanya terkena struk. Di momen tersebut, Roni menyerahkan hidupnya ke Tuhan dan mulai berserah. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ingetin pada kalian semua. Kalau misalnya kalian belum klik tombol subscribe, please do klik tombol subscribe. Bantuin kita untuk mencapai 3 juta subscriber guys. Atau kalau misalnya kalian pengen support kita, jangan lupa untuk kasih mungkin itu ya, super thanks disitu. Atau kalian bisa beli official merchandise dari kami. Sini udah ada QR codenya, tinggal di scan aja. Dan itu akan membawa kalian ke official shop untuk jual merchandise-merchandise yang kita punya. Jadi ini langsung aja tetangga kita, Roni Parulian. Hei. Bro, terima kasih banyak untuk membuatnya. Gila, the one and only the modern rocker is in the house. Itu perlebihan sih. Jangan gitu lah. Tapi makasih ya. Iya, kembali-kembali. Tapi gue baru ngeh kalau misalnya ternyata dulu gue pernah jadi jurinya. Ngejuriin Roni. Baru ngeh apa? Gue baru ngehnya tadi, jadi pas sebelum lu kesini gue sempet ngeliat kayak, kan kita biasanya di research dulu gitu ya. Jadi ternyata tim research kita bilang, Roni ini pernah di Indonesian Idol Junior, dan yang ngejuriin Daniel Mananta. Gue ketemu sama lu, berarti gue pikir gue ketemu sama lu itu cuman 2 kali di Desember kemarin itu. Enggak. Iya. Kemarin ketemu di mana? Ketemunya di Natal Nasional yang ada Pak Jokowi. Oke. Nah abis itu sama di Natalnya MNC. MNC ya. Iya. Ini Natalnya MNC. Gak taunya kita udah pernah ketemu juga di Indonesian Idol Junior, dan gue jadi juri di situ. Ini nih ada klipnya nih. Asik. Nah, tapi yang bener-bener bikin gue kayak blown away banget, pas lagi Natal Nasional. Bro, itu banyak banget ya, perempuan-perempuan di Surabaya situ, yang meneriakan nama Roni gitu. Iya, iya. Itu apa, fans club lu namanya apa? We are one. We are one. We are one. Itu gak ada hubungan sama Roni ya gitu, tapi kenapa? We are. R nya di R. R nya itu Roni. Oke. We are. R R nya itu di Roni. Jadi mereka gak tau ya, itu mereka yang buat sendiri. Oke. Mereka yang buat sendiri. Jadi ada pilihan dan terakhirnya itu We are one. Oke, oke. Lebih bagus We are one daripada ku Daniel by the way. Tapi ya, gak gue dulu sempat di becah. Iya, tau. Oh tau juga ya. Saya mengikuti soalnya Idol ini. Tapi We are one keren kok. Iya, iya. Katanya mereka punya filosofi. Roni nya satu, satu untuk selamanya ngerti? Kayak We are one. Kita akan selalu satu untuk sampai ke apapun, sampai Roni punya album ke seribu pun, kita tetap solid satu, tetap dukung Roni Parulian gitu. Intinya gitu lah, intinya gitu. Oke, oke. Gue suka itu. Dan ya itu, berarti kayak pas lagi di Surabaya itu, di Natal Nasional, itu literally gue ngeliat Pak Jokowi lewat gitu, ngeliatin mereka, tapi mereka kayak ya oke, Roni! Gue juga gak ngerti sih. Oh iya, gak ngerti ya. Sampai nge-fans itu gitu. Gue sampe denger, lu gak boleh pacaran sama siapa-siapa. Sampai se-posesif dan se-fanatik gitu ya. Se-posesif. Iya. Mungkin kayak, kita kayak orang pacaran gitu lah ya. Mungkin ya jadinya ya. Iya, iya. Mereka gak. Maaf, pacaran sama siapa? Maksudnya lu pacaran sama fansnya? Iya, We are one itu kayak, temen-temen yang lain ya. Bukan hanya sekedar We are one doang. Menganggap kalau, ya kita punya hubungan yang sangat dekat. Sehingga kayak ada, posesifnya. Lucu sih tapi. Ya. Tapi lucu kalian tuh ya. Iya, iya. Tapi mau gimana lagi ya? Iya. Emang punya fans itu, saya pikir membuat kita, kita bersyukur sama fans, tapi akhirnya kita ada tanggung jawab juga sih. Benar-benar. Iya gak sih? Kayak, kita mempunyai sebuah tanggung jawab, untuk memberikan yang terbaik juga buat fans. Iya. Ngomong dengan, Teratu. Iya, karena kata-kata kita itu mempunyai power, yang sangat kuat banget. Impactful banget, untuk para orang-orang yang ngefans sama kita gitu misalnya. Betul-betul. Iya. So, lu, lu ngira gak sih, hidup lu dari dulu tuh ya, dari waktu kecil, sampai hari ini, bisa sampai, ada orang yang fanatik banget, di We Are One juga, kayak gitu, sampai segitunya gitu ya, kayaknya di Indonesian Idol Junior, gak, gak tuh, karena ada We Are One gitu kan. Oke, kita mulai dengan cerita origin lu, masa kecilnya, Roni Parulian tuh seperti apa sih? Masa kecilnya Roni Parulian, sedap juga nih. Gue lahir di keluarga yang, yang sangat, pencinta musik. Oke. Sangat pendengar musik, dia suka musik, dan secara gak sadar itu, membuat gue jadi suka musik juga. Tapi mereka bisa main musik, atau gak bisa main musik? Sama sekali. Gak bisa main musik sama sekali, tapi pencinta musik? Pencinta musik. Oke, bukan musisi? Bukan musisi. Oke. Bahkan tempo dia gak ngerti. Iya, itu gue. Gue ketepuk tangan aja, offbeat. Iya, iya, iya. Itulah, buat gue kayak, jadi, oh, gue di, setiap pagi tuh gue selalu dicokokin, gak sadar ya, cokokin dengan, musik-musik Batak, musik-musik Lawas, sampai akhirnya, sampai akhirnya, kalau ditanya kapan mulai nyanyi, akhirnya pada waktu itu, ya karena keserikannya nyanyi di rumah, karena sering ngikut-ngikutin, kaset itu ya, karena orang-orang Batak itu setel kaset, setel kaset nyanyi, lagu, oh, yang nyanyi siapa? Bokap-nyokap ikut nyanyi, atau elunya ikut nyanyi juga? rata-rata orang Batak, iya, ya kan, tapi di keluarga gue juga gitu ternyata, oh, jadi ketika di setelin, lagu Batak, langsung, nyanyi aja, otomatis aja, padahal gak mau nyanyi, tapi nyanyi, nyanyi aja spontan, wuih, kayak gitu loh, kayak, beneran, beneran, lagu apa sih, kalau misalnya ini, ya lagu lu Batak lah, ini, ini banyak tetangga kita nih, orang Batak nih ya, jadi misalnya, kita tes, kita tes ya, coba lu nyanyi sesuatu yang Batak, gue pengen tau nih, apakah tiba-tiba dia yang kayak, tiba-tiba ikut nyanyi juga gitu, oke, gue nyanyi ini ya, iya, 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 nah itu ntar yang dirumah tuh pada, yang lagi masa kan, denger gue nyanyi, ho langsung ambil suara tiga itu biasanya, langsung suara tiga, kalau gak suara dua, ho langsung ambil tingginya, ho langsung gitu ya, biasanya begitu dia, orang Batak, gak mau kalah tinggi, iya, 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 nah jadi itu waktu lu masih kecil, dan itu udah mulai, udah mulai, dengerin lagu-lagu tersebut ya, orang Batak, udah mulai kayak iseng-iseng nyanyi lah, seru-seruan dirumah, ya sama keluarga, sama adik, oke, nah, dan ternyata, ada momen dimana, kan kalau lagu Batak tinggi-tinggi bang ya, dan biasanya itu, solonya, kalau misalkan ada part, yang tinggi itu, gue selalu pengen nyoba tuh, pengen nyoba, dan posisinya gue cuman berdua doang sih itu, adik gue gak nyanyi, cuman gue doang yang nyanyi ya, ketika itu, mokap gue lagi di luar, dan pas gue nyanyiin lagu itu, part itu, bokap gue di luar kaget katanya, siapa nih yang nyanyi nih, kayaknya gak ada nih, keluarga gue yang bisa nyanyi kayak gini, bakatnya nurun dari siapa lagi, iya, dari siapa ya gitu, akhirnya masuk ke rumah, nanya ke adik gue, siapa tadi yang nyanyi deh, abang katanya, loh, bisa nyanyi kau bang, katanya gitu, gak tau pak, emang itu nyanyi ya, kayak masih kayak gitu pertanyaannya, ya bisa lah itu, coba-coba, disuruh-coba, disuruh ulang, akhirnya gue ulang, bagian part itu tuh, yang didengar bapak tuh, gue masih inget banget bagiannya itu, itu yang lagu barusan apa? bukan, ini beda lagi, oke, lagu apa? lagunya simbolan kids, kalau bang Daniel tau, Sion, Sion, gak tau, Sion, dari Cilik, oh oke, iya, oh oke, dia bertiga kan punya grup Cilik waktu itu, dan itu pada masanya, lumayan gede, besar mereka, dan gue mencoba untuk tirukan lagu itu, dengan suara gue, ternyata bokap, ngeliat kok, ini punya bakat nih, dan kayaknya beda nih suaranya nih, right, ya, jadi disuruh ulang yang tadi gue bilang, disuruh ulang, mungkin dari situ gue ngeliat, dan bokap gue ngajuin untuk, kan itu kayaknya dua minggu lagi, kayaknya ada acara dia, dua minggu lagi kayaknya ada acara, Pesta Bono Tahun gitu, itu arti apa? Pesta Bono Tahun itu acara satu marga, satu marga, satu kota, ataupun satu Indonesia gitu ya, kita ngadain kayak ucapan syukur gitu lah, oke, jadi ada musiknya, ada gondangnya, segala macem, acaranya tinggal dua minggu lagi, tiba-tiba bokap lu, hebat banget, untuk bisa nyelipin anaknya nyanyi disitu gitu, dan, dan, dan itu acara itu, emang, anak-anak suka nyumbang disitu, nyumbang, nyanyi disitu, mungkin ini kesempatan nih, dipikir bokap gue, untuk, untuk Roni ini bisa, coba nyanyi gitu kan, kayaknya, bokap nanya ke gue, emang mau gak, kita nyanyi, nyanyi di, Bono Tahun gitu, ya, waktu itu masih bocah, masih umur pigik kan, oh iya pak, ya Allah, gas aja lah, karena gue liat dapet duit kan, iya kan, iya kan, anak-anak pak, iya, iya pasti lah, oh iya, iya ya, bisa kaya deh, iya iya nih, gas lah pak, gitu ya, ya udah diikutin, tapi temeninnya pak gue bilang gitu, jadi temenin, temenin, ternyata, pas disana, antusiasnya bagus, lu gugup gak sih disitu? dikit banget, oke, gue masih inget lah, waktu itu gue ngapain aja, Ron, lu itu, gue mengambil lu sebagai introvert ya, maksudnya pas lagi di, Natal Nasional, lagi di, Natal MNC kemarin, itu, kita gak ngomong, secara gini gitu, kayak gue ngerasa, lu orangnya pendiem banget, lu suka agak menyendiri, kalau misalnya di backstage gitu, kayak, begitu udah latihan, udah kelar, langsung balik lagi ke backstage gitu, kayak agak introvert gitu, untuk seorang introvert, pas pertama kali ada di atas panggung, kok bisa gak gugup? Nah, lu setuju gak, lu introvert, atau ternyata lu gak, gak introvert sebenarnya? Ya karena banyak yang bilang, setuju deh, gak tau, gue gak pernah menilai diri gue sendiri, soalnya, oke, oke, iya, tapi karena banyak yang bilang gue, yang seperti tadi, Bang Nandi bilang, yaudah deh, introvert deh, yaudah deh, yaudah deh, apa kata lu lah, tapi benar, memang gak bisa untuk, untuk, tepat, berinteraksi dengan orang, makanya kan kita udah, udah dua kali tag kan, gak usah diciptain kalau yang bagian ini, kesel, karena tag yang pertamanya, kaku banget guys, itulah, itulah, saking gue harus butuh, waktu banget gitu, untuk, betul, untuk panas, panas, dan ini, udah mulai panas nih, oke, udah mulai panas, berapa derajat ya, demam kayaknya gue nih, oke, so, waktu di atas panggung tersebut, justru sebenarnya, lu lumayan, lumayan nyaman, dengan, di depan, publik gitu ya, ya, disitu tuh, gue, merasakan, ading beda nih, di diri gue gitu, karena gue sebelumnya tuh, takut untuk berinteraksi, oke, di luar nyanyi, sampai sekarang pun gue, masih ada rasa takut untuk berinteraksi, gak tau kenapa, tapi pas gue, gue pegang mic, itu rasanya udah beda, kayak, yaudah, beda aja gitu, beda aja, gue pede kemana aja, gue pede berkeliaran, di panggung kemana aja, kayak gitu loh, gak tau kenapa. Gue, beberapa tahun yang lalu, kayak tiga tahun yang lalu, nyisi kayak, personality test gitu, untuk psikotest, gara-gara ada sebuah brand, yang mau pake gue, abis itu, ya anyway, ending dari si psikotest tersebut, gue adalah, seorang introvert, abis itu, gue bilang, wah ini mah psikotestnya, salah nih, gue ngomong sama istri gue gitu, masa, gue dibilang introvert disini, istri gue bilang, enggak kok, bener nih tuh, maksudnya apa, iya, Vijay Daniel, begitu pake clip on, begitu ada mikrofon di depan, dia jadi extrovert, tapi Daniel Mananta yang gue kenal di rumah, introvert banget, jadi, gue pikir, ketika kita ditaruh, mikrofon di tangan, gue juga ya, begitu gue ditaruh mikrofon di tangan, itu badan kita tuh, kayak, udah kayak, memberikan signal, nah, munculkan persona yang berbeda, dari kita yang biasa gitu, jadi I think, I think yang lu bilang gitu, make sense banget, Roni parulian yang kita lihat, di atas panggung lagi nyanyi, sama Roli parulian yang kalau misalnya di backstage, kita ajak ngobrol, itu akan jadi dua orang yang berbeda banget, persona yang berbeda banget, dan begitu juga Roni kalau misalnya di rumah gitu misalnya, makanya gue, gue suka bilang sama, abang gue, kita suka sharing, gue butuh waktu lama untuk, untuk deket sama orang gitu, bahkan, di Indonesian Idol pun, gue sempat ditegor, ya, sempat ditegor gara-gara gue, jarang untuk berinteraksi, ya kan kalau misalkan, ya itulah maksudnya, belajar disana lah gue, ya iya iya, maksudnya itu kan jadi, takut dianggap sombong gitu, iya itutut kan, karena kan, yang paling ditanemin, di suatu ajang pencarian bakat itu kan, pertama itu itututnya kan, dan mereka melihat gue kayak, kurang nih, anaknya nih kayak mungkin kayak gitu, dan dari situ gue mulai belajar, mulai belajar untuk, untuk, ya lumayan susah, pada waktu itu, emang Indonesia itu lumayan unik ya ketika seseorang gak merespon dengan apa yang mereka ekspektasi langsung dicap sombong padahal bukannya lu sombong lu gak tau mau ngomong apa iya benar dan kadang-kadang malah lebih parah lagi takut keliatan goblok gitu jadi mendingan gue diem aja dan takut so asik aja gitu takut so asik aja takut ditolak gitu tapi malah dibilang sombong karena gue juga sering juga dan apalagi mood gue kalau misalnya gue di luar TV gitu ya itu kan misalnya gue lagi latihan lari misalnya lagi apa otak gue sendiri juga lumayan lagi kalut misalnya lagi banyak problem dan lain-lain orang kenal gue di TV itu kan asik jadi sering banget ini ya mereka kenal gue banget kayaknya tapi gue gak kenal mereka jadi mereka pas kenal gue banget yang wah Daniel yang asik banget di TV mereka langsung hei what's up bro dimana mood gue lagi yang kayak aduh gila ini kerjaan gue banyak banget atau lagi mikirin apa dan halo dicapnya sombong langsung karena tidak merespon sesuai dengan apa yang mereka ekspektasi kayak gitu tapi yang menurut gue ini jadi pembelajaran gue sih waktu itu ya di Idol ya jadi gue memang sadar diri gue butuh interaksi lagi gue butuh bersosialisasi lagi karena gue paham gue lagi di industri yang ini exactly itu jadi bagian dari pekerjaan kita untuk acting hai untuk acting asik iya bener-bener tapi gue menerapkan itu jadi kayak gak acting oke jadi kayak apa ya gue pengen menikmati jadi bukan acting lagi jadi gue pengen menikmati ketika gue ketemu orang baru gue pengen kadang-kadang ya lu main susah sih gue pengen kayak coba untuk deket ya walaupun susah walaupun dengan cara gue sendiri gitu ya pelan-pelan gitu tapi ya gue pengen nyaman lah di sini gitu karena kan ini kerjaan gue dan passion gue banget ya ya wow gue selalu inget jadi ketika ada orang mau foto sama gue mungkin ini adalah orang ke seribu yang mau foto sama gue dan obviously capek banget lah ya kayak tapi di mata dia gue adalah artis pertama atau pertama kalinya dia lagi mau foto sama gue jadi obviously energi levelnya sebisa mungkin gue menyamakan tuh dengan dia ketemu sama gue untuk pertama kali dan gue harus excited juga gitu sama dia gitu kayak wow lu ketemu artis iya gue gitu padahal ini udah ke seribu kalinya gue ketemu sama fans yang seperti itu gitu jadi gue pikir itu yang gue selalu in-in sih di in the back of my mind selalu gue terapin gitu jadi jangan sampai kayak oh iya ada yang mau foto lagi yuk itu kayaknya lu merendahkan banget gitu iya latihan vokal di lesin latihan vokal di beliin mic tapi gak langsung waktu itu mesti ada ya tahap lah bertahap intinya dia memfasilitasi lah kegiatan gue dalam bernyanyi dia dukung banget dia ngeliat lu akan menjadi seorang artis gak sih iya oke maksudnya dia sempet ngomong langsung ke gue oke tercetus lah asik oke ngomongnya dia ke gue dia ngomong kayak abang bisa jadi artis gitu kamu bisa jadi suara kamu bisa didengar banyak orang kamu bisa masuk TV gitu lah ya 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 waktu itu ya jaman-jaman masih bocah masih kecil iya pak iya aja tapi dalam dalam pikiran gue waktu itu mikir gini emang iya ya lah kalo gue jadi artis emang enak ya waktu itu gitu yaudah udah kebuang lah pikiran itu kan sampai akhirnya ya itu maksudnya perjalanan itu panjang bokap juga keras banget ya seperti apa kedisiplinan yang diterapin sama dia kalo misalkan tau tentara ya pasti tau tentara lah mungkin dibikin kayak gitu juga gue dia tuh kerasnya bukan keras mukul ya maksudnya beda-beda disiplin dia tuh selalu ngomong ke gue kalo misalkan lo ada tujuan satu jangan kemana-mana gitu ya gue masih umur SMP disitu harus fokus banget sama tujuan harus fokus banget sementara gue itu lagi masa-masanya ya bandel-bandelnya remaja lah ya pengennya kesini gue pengen ada cita-cita pengen jadi pemain bola waktu itu tapi karena memang situasi bersepak bola Indonesia waktu itu kan lagi kurang jadi bokap gak mendukung itulah bokap itu keras-keras banget dia disiplin banget dia tuh pengen anak gue tuh punya waktu untuk latihan-latihan dan latihan terus-terus gak boleh bolong wow kalo bolong kelar sama dia maksudnya kelar gitu kayak ya dimarahin oh iya bokap gue sedih karena bokap tuh ngomong gini udahlah kamu gak usah lagi lah lanjut wow gitu bapak gak bakal mau lagi lanjutin ini semua gitu gue sedih karena karena dalam hati gue juga sebenernya pengen gue pengen banget jadi penyanyi tapi ada dimana satu sisi ya gue masih remaja gue masih pengen kayak coba nih hal baru nih ini hal baru dong coba dong jadi ada waktu itu ada sisi bosannya sih bosan jadi kayak gitu-gitu terus rutinitas latihan pulang sekolah belajar sejam terus latihan lagi sampe jam 9 tidur dan ada peraturan-peraturan juga yang yang dipentengin banget sama bokap itu disiplin dan i think pengorbanan lah ya pengorbanan demi menjadi artis gitu misalnya iya iya bisa dibilang sih iya itu maksud gue waktu itu gue marah waktu itu gue kayak kesel gitu sama bokap tapi ternyata jawabannya ada di sekarang ngerti gak sih bang iya ternyata oh bokap tuh kayak gitu tuh karena karena dia tuh pengen mau gue kayak gini sekarang tuh karena salah satunya karena tindakan bokap dulu gitu betul keras kerasnya itu disiplin membangun iya bukan keras yang main fisik beda-beda maksudnya ada ada perbedaan yang sangat signifikan antara menghukum dan mendisiplinkan bener-bener ketika lu mendisiplinkan itu membangun karakter lu ketika lu menghukum itu menghancurkan karakter lu jadi kalau dalam hal ini gue ngeliatnya bokap itu bener-bener mendisiplinkan supaya ya disiplin itu kan seperti kayak ditabur terus ya ditabur-tabur dan hari ini lu menuai gitu makanya kenapa mungkin ya mungkin karakter gue bisa seperti ini yang Bang Daniel tadi bilang gue orangnya ya introvert lah bilang ya banyak orang juga ngomong gitu ya mungkin karena itu ketakutan itu jadi pas bokap marah gue tuh selalu takut untuk berinteraksi sama semua orang mungkin karena itu ya gue juga masih bingung kali tapi ya gue bersyukur lah maksudnya dia keras tapi dia dia juga kerasnya itu gak menghancurkan fisik gue tapi dia membangun karakter gue itu yang tadi ya ya sampai akhirnya ada itulah pencarian bakat bokap nyari-nyari segala macem informasi pencarian bakat di TV pertama kali gue ikut ajang pencarian bakat itu Indonesia Mencari Bakat oke Indonesia Mencari Bakat ikut disitu untuk pertama kalinya itu sampai level mana tuh kalau misalnya di IMB ngantri ngantri oke gak tapi gak gak lolos ketemu juri gak lolos gak lolos ke tahap selanjutnya kan biasanya di bilik-bilik itu gak sampai situ oh wow cuman ngantri bilik pertama pulang gila wow proses dimana gue dihajar banget sama Tuhan karena posisinya lagi down banget jadi posisinya di rumah bang bang mama jatuh mama jangan tau kenapa terus gue tengok ya udah aduh gue gak bisa kalau inget-inget itu udah kayak inget sesuatu yang hitam gitu waktu itu gue pengen berdoa ya di rumah sakit tempat ibadahnya cuman apa adanya musola kan musola gue berdoa di di musola di depan saja ada berdoa cara kita cara gue gue gak tau kenapa mudah abel messing mudah 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 mudah